bismillahirrohmanirrohim hari ini si bim ofisial akan memberi informasi bos tentang detik-detik kabel kopling sujuki satria fku mau putus bos jadi hari ini bang roy memberi informasi bos bagi yang mempunyai sujuki satria fku gimana tandanya kalau kabel kopling satria fku itu mau putus bos jadi biar yang punya satria f itu lebih tahu lebih tahu bos dan paham jadi tanda-tandanya ini bos ini bos ya ini kalau ditekan ini semakin rapat bos kalau misalkan tetap tidak percaya coba dibuka ininya bos bos cari gunting atau karakter bos buat membuka ini bos slow bos karet karetnya dibuka bos sorry bos randa ini bos ini kayaknya udah di setel lima sama orang bos coba oh iya ini gendor coba posisi begini bos coba nanti bang roy kasih oli dari sini dikasih pelumasan bos dikasih pelumasan bos ini udah bang roy kasih pelumasan berapa teratas ini bos ini posisinya semakin mendekat bos itu bos cuma dapet segini bos ini bos ya coba bang roy setel lagi ini bos pokoknya bagi yang mempunyai satria FU itu harus paham coba setel ini lebih jauh lagi dicoba tekan lagi bos ini semakin mendekat bos coba lagi disetel dari bawah ini bos dari sini bos ambil kunci 10 pas bos ini disetel mengetahkan ke atas sekitar 1 cm ini bos lihat ya bos coba tekan lagi koplingnya ini mendekatkan lagi bos jadi tanda-tanda kabel kopling mau putus itu bos setelan ini habis dan setelan bawah habis bos jadi waspada aja bos bagi yang mempunyai satria FU kalau setelan ini habis mentok dan ini semakin mendekat tapi ini masih rada bisa bos tapi kemungkinan mau putus bos jadi lebih baik buktikan bos jadi bang roy tidak akan menyekit bos jadi ini lepas dulu bos karena setelan bawah sudah habis dan setelan atas sudah habis ini setelan dikendorkan 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 setelah ini dikendorkan bagian bawah ini dirapetin ke bawah bos jadi tanda-tanda kabel kopling mau putus ini bos buktikan bos biar tidak gagal paham setelah ini rapet ke bawah yang jelas kalau kabel kopling mau putus ini ngelepasnya enak bos bang roy tidak menyekit ini bos nah lepas topi ini bos topi kopling bos bang roy sendirian ini bos ini dipaksa aja tarik dari sini bos kalau misalkan tidak mau keluar kendorkan baut ini bos sorry bos bang roy sendirian bos setelah ini kendorkan mainkan ini ya bos keras banget bos bang roy sendirian kata yang megangin ini bos udah gampang lah itu mah lihat dari sini bos tarik dari sini ini keras banget bos keluarin bos keluarin karetnya bos jadi ternyata benar ini bos ini bos ternyata benar bos posisi double kopling setelah aku mau putus bos terbukti dan nyata ini bos ini bos ini bos ini sekitar paling lambat berapa jam atau berapa kilo lagi di bawah ini pasti putus bos ini bos jadi tanda-tanda kabel kopling mau putus ini bos setelan dari sini habis dan setelan atas juga habis bos dan posisi setut begini bos posisinya bos jadi cukup sekian informasi tentang detik-detik kabel kopling sujuki satra mau putus bos bagi yang suka dengan video SCPM ofisial silahkan like komen and subscribe bos mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati